Tim identifikasi Polda Sumatera Barat menyelesaikan identifikasi 11 jenazah korban erupsi Gunung Marapi pada Selasa. Dengan ini maka total jenazah korban yang telah teridentifikasi hingga Selasa menjadi 16 orang. Ke 16 jenazah yang telah teridentifikasi ini telah dimandikan dan diserahkan ke pihak keluarga. Kabupaten Dokus Polda Sumbar Kombes Lisda Cancer mengatakan masih ada 5 jenazah lagi yang akan dilakukan identifikasi pada Rabu pagi. Dengan demikian total jumlah korban erupsi Gunung Marapi yang sudah dievakuasi dan ditangani tim DVI Polda Sumbar berjumlah 21 orang. Proses identifikasi melibatkan pihak rumah sakit Ahmad Muhtar dan dukungan dari tim DVI Mabespori. Proses identifikasi tidak terlalu menyulitkan karena jasad korban sebagian besar masih utuh meski mengalami luka bakal. 16 jadinya yang sudah teridentifikasi, kemarin 5 hari ini 11. Yang belum berarti 5 lagi ya Bu ya? Ini masih proses yang 5. Dua anggota kepolisian ikut menjadi korban erupsi Gunung Marapi. Satu selamat meski mengalami patah tulang, sementara satu lainnya belum diketahui nasibnya. Saat meninjau posko penanganan erupsi Marapi selasa malam, Kapolda Sumatra Barat Irjen Pol Suharyono mengatakan. Kedua personel itu bernama Bribda Reksi Wendesta dan Bribda Muhammad Iqbal. Reksi mengalami patah tulang, sementara Iqbal belum diketahui apakah selamat atau masuk dalam daftar pendaki yang dinyatakan meninggal dunia. Menurut Kapolda, keduanya melakukan pendakian Gunung Marapi saat lepas dinas. 25 pendaki ini ada dua diantaranya adalah anggota kepolisian, anggota kami dari Direktur Reksi Wendesta dan Bribda Reksi ini selamat. Tapi tangannya patah, tertulangnya patah, sudah ditangani dokter. Dan yang satu lagi diduga meninggal dunia. Salah seorang korban meninggal dunia akibat letusan Gunung Marapi di Sumatra Barat, Muhammad Adan berusia 21 tahun, merupakan mahasiswa asal Pekanbaru Riau. Jenazahnya dimakamkan pada selasa di pemakaman keluarga Jalan Lintas Timur, kilometer 20, Tenayan Raya, Pekanbaru Riau. Isak tangis keluarga dan kerabat tak terbendung saat jenazah disemayamkan di rumah duka di Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kulim, Pekanbaru. Adnan merupakan mahasiswa Universitas Islam Riau atau UIR, semester 7. Sebelumnya korban berpamitan pada Sabtu 2 Desember 2023. Korban berpamitan pada orang tuanya di Pekanbaru untuk pergi kunjungan ke Bukit Tinggi Sumatra Utara. Orang tua korban tidak mengira anaknya tengah berada di atas Gunung Marapi saat terjadi letusan gunung atau erupsi.